Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jadi kali ini kita berada di alun-alun Kota Kesaran ya Jadi kali ini kita mau review motor CP150R ya Warnanya merah cabai ya Bahasa Indonesia-nya, tapi bahasa Inggrisnya super red Ini motor yang gue sukain Jadi kali ini bukan nge-vlog orang lagi ya Tapi nge-vlog yang satu ini Ya ini modelnya bisa di aplikasikan di motor teman-teman Jadi kita review ya Langsung kita review ya teman-teman ya Oke, langsung aja ya Nah guys, jadi ini motor CB150R ini Ini oke punya ya Bisa dilihat ya teman-teman ya Jadi bisa di aplikasikan lah di motor teman-teman yang punya kayak gini ya Ini khususnya untuk wilayah Kisaran ya Ini berada di Kisaran ini ya Jadi bisa di aplikasikan ya Sama motor-motor mau di Rio, mau dipelan baru atau mau dimana ya Ini bisa dicontrengkan Ini asli dari sini ya Ini punya nasi ini Yaitu sepupu saya sendiri Nah, jadi saya lihat motornya lumayan garing ya Keren, bisa dilihat ya Jadi dia udah menggunakan Ini tadi ya Kenal Ford FU ya FU Nah, FU ya biasanya Nah, oke Jadi bisa dilihat Keren ya Jadi sambungannya dia seperti ini aja membuatnya Oke Ini yang FU yang 2009 atau 2008 Ini kayaknya Jadi kalau yang punya saya itu moncongnya agak panjang sikit Oke Bisa dilihat ya Garing ya Oke Nah, jadi bagian kaki-kaki punya dia ini Dia menggunakan CRP Japan ya Ringnya Jadi ini lingkar 18 Nah, beda sama punya saya lingkar 17 Nah, jadi motor ini dia menggunakan lingkar 18 Nah, ini yang bagian belakang dia Apa nih mereknya? Inoy ya Inoy kayaknya Sepertinya Inoy sih Nah, iya Inoy Oke, jadi bisa dilihat Jadi kalau mau diaplikasikan Jadi boleh bisa tanya-tanya juga sama saya nanti Di Youtube ya Ini motor apa gitu Gimana Jadi Ini saya tahu nih Aksesorisnya baru ini ya Baru dari pengencang rantai Sama ini Setel apa ya Setel Untuk setel Gitarik ya Tapi kayaknya ini nggak berfungsi kali Ini cuma untuk variasi aja Keren ya Gitu Oke, lanjut Lanjut, lanjut, lanjut Kaki-kaki dia masih belum di-chrome Masih standar punya ya Motornya Nah, tapi Kalau kelihatan dari jauh Wih, keren Oke Kita masih di bawah nih ya Masih di bawah Masih di bawah Oke, jadi Mesin masih standar Cover engine-nya udah dibuka sama dia Lalu ke depan Dia menggunakan lingkar 18 juga Jari-jari TDR ya Sama ya Yang belakang tadi TDR Yang ini standar Tapi nggak tahu ya Ini standar motor apa Nggak tahu Cuma piringannya gede ya Gede Oke Bisa dilihat ya Servis Japan juga Pokoknya Mantap lah Bisa di aplikasikan di motor teman-teman Jadi kalau Anamedan itu Senangnya tuh kayak gini Muka belakang tuh 18 ya Lingkarnya Jadi biar katanya Kata teman-teman ini Biar kelihatan tinggi gitu Nah, Servis Japan Ini harga sekitar 700-an ya Dia bilang sih 700-an gitu Nah, oke Mana lagi ya teman-teman ya Dari kenalpot udah Tadi ke belakang kakeki udah Nah Kalau warna masih standar Belum ada di cat-cat ulang Jok masih biasa Standar Ini cuman di karbon biasa Nah, belakang masih belum dipotong-potong ya Belum kayak punya saya ini Udah dipotong-potong Oke, masih standar ya pokoknya Oke Nah, kita ke atas Ini dia Dia menggunakan Vesbik ya Vesbik Yaitu Stang ini ya Stang gede ini ya Tinggi ya Kurang tahu apa namanya stang Pokoknya ini Kayak sejenis rental gitu Tapi mereknya Vesbik Menggunakan Vesbik juga Peninggi Stang depan ya Kalau Bagian tangannya Cuman kasih paresi karet gini aja ya Untuk remnya Kalau ini Dia menggunakan CR7 Handguardnya Kalau spion sih masih standar Kalau ini katanya dari oleh-oleh dari mana gitu Nggak tahu Jadi Ini pawangnya juga mungkin ya Oke, lampu masih standar Visor dilepas sama dia Katanya dia mau beli juga sih Yang kayak punya saya itu Bisa lah jadi contoh juga ini Vesbik Oke guys Lanjut lagi ya Nah Nah, dia menggunakan lampu apa? Ini lampu apa namanya? Hah? Turbo Ah ya Saya kurang tahu juga namanya ini Tapi saya pengen beli kayak gini juga Untuk di motor itu Tapi nggak tahu Bingung naruhnya di mana ya Oke Ini namanya lampu Turbo Langsung ya Keren ya guys Wow Pokoknya bisa lah diaplikasikan di motor teman-teman Yang punya CB seperti ini Berarti bannya itu juga ini ya Berapa tuh ya Oh, 18 juga berarti Ukurannya Ukuran 18 250 Bannya depannya juga sama Eh, 250 juga Sama Sama ya Muka belakang 18 250 Oke Keren kan guys Nah, kita ini sekarang nih Lagi rame banget nih Ini lebaran keempat ya Sebelum saya menuju ke Pekanbaru Besok pagi Saya ke alun-alun Kisaran dulu Nah, itu Masjid kisarannya begitu megah dan besar ya Disini rame banget Bisa dilihat teman-teman Rame banget Rame banget Rame banget Oke Nah, itu jalan lintasnya Jadi siapa yang pernah kemari Siapa yang pernah ke kisaran ini Ya Pasti tahu itu ya Masjid kisaran alun-alun ya Nah Ini ya motornya Jadi kita beralih ke motor Inilah motornya ya Yang untuk kita Aplikasikan di motor-motor teman-teman Dan itu Motor Pol gue Yang Manis ya Ganteng juga lah Cuman kayaknya ganteng ini sikit ya Oke, jadi Ini abang yang punya motor ini nih Dia masih belum berani Untuk ditanya-tanya tentang motornya Jadi dia minta motornya aja Yang di ini dia Kok kabur bang Aduh, abang ini kok lari Nah, jadi abang ini yang tahu nih Motor dia nih Nah, itu dia Jadi Enak pake motornya gak mas Oh, enak Bisa lah ya Bawa cewek udah oke lah ya Oke Nah, kita beralih lagi ke sini ya Ini lah motornya Nah, dan ini motor gue nih Hari ini dia nya op dulu Ya, tapi sekalian juga lah Di vlog-in ya Nah, ini dia Oke Ya, gak jauh beda ya Kerennya ya Kayaknya tadi waktu pas di sini Dilirikin orang juga sih Waktu pas di sana tadi Dirame-rame dilirikin orang juga Tapi gak tahu Tadi dilirikin keren atau gimana Gak tahu ya Oke, yang penting Itu apa adanya Oke Sip ya Keren kan guys Oke Jadi bisa lah Diaplikasikan di motornya teman-teman ya Sip ya pokoknya Sip ya Sip ya Sip ya Nah oke guys Jadi gimana guys Tadi udah bisa diaplikasikan lah Di motornya temen-temennya Udah dilihat gimana motor itu Bikin garingnya Jadi bisa diaplikasikan di motor temen-temennya Nah ini motor gue Dan ini motor ponan saya tadi Jadi bisa dilihat ya Keren kan Nah oke guys Jadi cukup sekian dan terima kasih Video dari saya ini Upload perbaru dari saya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Di video Pancanggutian Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya